Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Juni berjudul Konsep Kepastian Masuk Surga Dalam Penghakiman. Konsep Kepastian Masuk Surga Dalam Penghakiman. Saudaraku sekalian, banyak teolog itu berpendapat bahwa Allah memilih dan menentukan orang yang pasti menerima anugerah untuk diselamatkan. Tentu ada orang yang tidak selamat karena penentuan itu tidak kepada semua orang. Sejatinya pandangan ini tidak tepat saudaraku, ya kurang tepat. Untuk menemukan makna orisinil ayat-ayat Alkitab yang berbicara mengenai pemilihan, penentuan keselamatan. Kita tidak boleh terbelenggu atau tersandera oleh suatu premis. Sehingga pengertian terhadap ayat-ayat tersebut sudah didasarkan pada premis di dalam pikirannya. Hendaknya kita tidak dengan gegabah menyatakan bahwa Tuhan memilih dan menentukan orang-orang tertentu pasti selamat masuk surga berdasarkan kedaulatan Allah secara sepihak. Bila demikian berarti kita sudah mulai menilai Tuhan dengan pikiran manusia yang sangat terbatas. Sebagai akibatnya timbul dugaan dan tuduhan bahwa orang-orang tertentu yang oleh kedaulatan Tuhan juga dipilih dan ditentukan untuk binasa. Nah kalau bicara kedaulatan Allah orang lain masuk surga, yang lain kedaulatan siapa masuk neraka? Kalau bukan kedaulatan Allah juga. Jadi kalau ada sekelompok orang oleh kedaulatan Allah bisa masuk surga. Yang masuk neraka oleh kedaulatan siapa? Kalau bukan kedaulatan Allah juga, saudaraku. Ini tidak tepat, saudaraku sekalian. Ini suatu hal yang tidak mungkin sebab Allah kasih adanya dan tidak mengendaki seorang pun binasa. Jadi kalau ada orang binasa itu bukan karena Allah yang menentukan. Karena pilihan manusia itu sendiri. Pemilihan dan penentuan tidak boleh diartikan sebagai langkah Allah Bapak tanpa pertimbangan apapun. Apapun menunjuk siapa yang selamat masuk surga dan yang lain dibiarkan atau berarti masuk neraka. Dalam hal ini Tuhan tidak akan memilih dan menentukan tanpa sistem atau tanpa tatanan di dalam dirinya yang sempurna. Dalam diri Allah yang sempurna. Harus diingat bahwa yang dipilih adalah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk hidup di zaman perjanjian baru. Yang diberi kesempatan mendengar Injil dan memiliki kapasitas untuk merespon anugerah. Nah inilah orang yang dipilih dan ditentukan. Maksudnya inilah orang-orang yang dipilih. Yang dipilih itu kelompok orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Yang mendengar Injil dengan benar. Yang memiliki kapasitas untuk merespon anugerah itu. Jadi tidak ada orang yang boleh memilih hidup di zaman A atau zaman B. Itu Allah yang memilih. Ada pun yang ditentukan bukan manusia. Tapi bukan manusianya. Yang ditentukan itu standarnya. Standarnya itu serupa dengan Yesus. Hidup kudus dan berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Perhatikan Roma 8, 2, 8, 7, 9. Efesos 1, ayat 4 sampai 5. Orang yang dipilih itu ditentukan. Nah, bukan dipilih dan ditentukan. Yang dipilih itu ditentukan. Nah, ini sudah harus mengerti. Mereka berkeras berpendapat bahwa Allah menentukan keselamatan ini individu. Ya, berdasarkan kedaulatan Allah. Argumentasi-argumentasi tersebut menciptakan pemikiran yang tidak logis. Dan menggambarkan Allah sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang tidak logis dan berkepribadian tidak adil, tidak sehat, dan aneh. Kok begitu Allah? Seharusnya orang percaya menyadari bahwa dirinya tidak berat mengemukakan pernyataan tersebut. Dengan hormat, orang percaya harus mengakui bahwa Allah adalah Allah yang transenden dan transempiris. Melampaui akal dan pengalaman manusia. Manusia tidak boleh masuk dalam, manusia tidak boleh masuk atau berintervensi ke wilayah Tuhan. Karena wilayah Tuhan tidak akan bisa dimasuki oleh pikiran manusia. Siapa kita bisa menalar Tuhan? Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan. Biar yang ditetapkan itu hukum-hukum dan tatanannya. Bukan manusia aslamat yang lain dibiarkan tidak selamat. Bukan begitu. Hendaknya kita tidak mempersempit pandangan kita mengenai pemilihan dan penentuan tersebut. Dengan merumuskan bahwa tindakan Tuhan hanya berdasarkan kedaulatannya. Kalau manusia memiliki kedaulatan bisa berlaku semenang-menang walau tidak terbatas. Ini manusia. Tapi Tuhan dalam kedaulatannya tidak mungkin bertindak di luar kesucian, di luar keadilan dan keagungan pribadinya. Tuhan bisa saja merancang orang-orang untuk diselamatkan. Tapi Tuhan tidak mungkin merancang seseorang untuk binasa. Sebab jelas sekali firman Tuhan menyatakan bahwa ia tidak mengendaki seorang pun binasa. Semua juga dirancang untuk selamat. Tidak seorang pun digendaki binasa. Tetapi ketika seseorang tidak merespon anugerah Tuhan. Kalau orang Kristen tidak memanfaatkan fasilitas keselamatan. Binasa dia. Hakikat Tuhan yang kasih adanya tidak mungkin merancang seseorang binasa dalam keseksaan lautan api kekal. Adapun apakah seseorang menolak atau menerima rancangannya tergantung keendak masing-masing individu, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, jika kita mengakui kedaulatan Allah ya, atas segala sesuatu. Berarti juga harus mengakui bahwa kenyataan manusia binasa juga dalam wilayah kedaulatannya. Kedaulatan seperti ini adalah kedaulatan semenang-menang. Yang menyalai prinsip kasih dan keadilan. Di sini Tuhan direpresentasikan sebagai pribadi yang kejam, suka-suka sendiri, tanpa kebijaksanaan. Seperti bola liar yang menggelinding, yang tidak bisa diprediksi, yang orang juga tidak akan pernah tahu. Jangan begitu. Itu pandangan yang salah. Tuhan pasti bertindak berdasarkan kebijaksanaan, kasih dan kecerdasannya yang sempurna. Kebinasaan menunjuk kepada siksaan kengerian yang digambarkan Tuhan Yesus sebagai tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api yang tidak pernah padam. Ulat-ulat bangkai menunjuk tempat yang tidak menyenangkan. Semua adalah kengerian yang dasyat wujud hukuman Allah. Digambarkan pula sebagai rata pangis dan kertak gigi, kegelapan dalam waktu yang tidak terbatas. Tidak mungkin Tuhan merancang manusia untuk masuk tempat seperti ini. Kecuali manusia itu memang tidak mau bertobat, saudaraku. Tidak mungkin Tuhan merancang begitu. Nah, saudara, jangan sampai berpikir begitu. Saudara yang sekarang berpikir, saya ditentukan untuk selamat. Lalu saudara tidak berusaha secara proporsional untuk mengikut Yesus. Tapi sementara ada yang lain berkata, rasanya aku tidak ditentukan untuk selamat. Aku jatuh dalam rusak terus, aku rusak, aku buruk. Aku memang ditentukan untuk binasa. Jangan berpikir begitu, saudara salah lho. Tuhan tidak mungkin membiarkan orang binasa atau sengaja membinasakan manusia. Tuhan memberi kehendak bebas. Manusia memilih dan menentukan keadaannya baik di bumi maupun untuk kekekalan. Selamat atau binasa. Kalau seseorang berpandangan bahwa secara sepihak Allah menentukan keselamatan manusia, maka ia tidak boleh berbicara dan meyakini adanya penghakiman. Omong kosong, kalau Allah menentukan seseorang selamat atau binasa, tidak perlu ada penghakiman. Omong kosong itu untuk apa pengadilan? Penentuan atau penetapan Allah, seseorang selamat dan yang lain tidak, membuat pengadilan atau penghakiman tidak dapat tampil secara proporsional. Lah, Tuhan yang menentukan orang selamat dan yang lain dibiarkan binasa, untuk apa pengadilan? Tidak perlu ada pengadilan. Paulus tidak akan pernah berkata, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya untuk berkenan. Kalau Allah menetapkan Paulus selamat, tidak perlu ada usaha. Jangan berkata, justru dipilih itulah dia berusaha. Nah, itu kan orang mau menang sendiri dengan premis yang dipaksakan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Sola krasia.